Untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia Dan full mission anti kapal selam PT. Dekantara Indonesia memastikan produksi pesawat N219 bisa direalisasikan pada pertengahan tahun 2020 ini Direktur utama PT. D. LPN Gentoro mengatakan hal tersebut sesuai dengan rencana awal Saat ini menurut dia persiapan produksi ada dalam tahap penyelesaian proses sertifikasi pesawat Rencana setelah disi di pertengahan tahun ini Kita ke arah persiapan ke arah produksi LPN menerangkan pesawat tersebut akan diproduksi masal secara bertahap Ditargetkan ke depan produksi N219 mencapai 36 menit per tahun Dalam hal anggaran LPN menyebut jumlahnya bisa tergantung pada kebutuhan pengembangan pesawat Kalau 12 pesawat kita putus dana Pengembangannya mungkin sekitar 30 juta USD Itu supaya kita bisa meningkatkan kapasitas kita dulu Untuk bisa kita memproduksi 12 unit pesawat per tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!